Seorang ibu yang meminta ganja medis dilegalkan ditemui dengan wakil ketua DPR RI. Ia menyampaikan aspirasi untuk mempertimbangkan penggunaan ganja medis yang diklaim bisa membantu penyembuhan sakit anaknya. Hari Anti-Narkotika Internasional 26 Juni lalu dimaknai berbeda oleh pasangan suami istri Santi Warastuti dan Sunarta. Mereka membentangkan tulisan, tolong anakku butuh ganja medis. Foto ini pun beredar luas di media sosial dan menuai pro dan kontra. Setelah siang, Santi bertemu wakil ketua DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat. Pedatangannya bersama kuasa hukum untuk meminta bantuan DPR membuat regulasi legalisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis yang mendukung pengobatan sang anak yang mengidap selebral palsi sebuah gangguan pada saraf otak. Sebelumnya, pada 2020 lalu, Santi juga telah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun tak kunjung ada keputusan hukum. Terutama untuk mengatasi kejangnya Pak, yang utama itu. Karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi, pasti anak akan mengalami kemunduran. Dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju sedikit saja itu susah apalagi disertai kejang. Jadi makanya saya untuk memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi dan nanti pemakainya pun terawasi. Saya belum dengar ya, karena ini kan kita baru saja. Tapi ya namanya juga aspirasi, semua aspirasi harus kita akomodir. Baik yang pro maupun kontra. Ya saya lihat memang ada hal yang mendesak. Tapi semua juga harus dipertimbangkan dengan baik. Nah sehingga nanti kita akan serahkan apapun itu nanti dengan rapat-dengar pendapat mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik. Pakar hukum pidana menilai perlu dukungan pemerintah dan penelitian lebih lanjut untuk melegalkan ganja sebagai kebutuhan medis. Aturan itu, itu tadi yang saya bilang ya. Didasari pada kebutuhan yang real gitu. Jadi urgensitasnya didasarkan pada kebutuhan yang memang nyata gitu. Mungkin di sana lebih banyak orang yang sakitnya sedemikian rupa yang pilihan solusi obatnya memang harus gajah gitu. Sehingga gajah ini dilegalkan gitu. Menjadi bagian dari obat gitu. Menjadi solusi pengobatan sakit orang gitu. Ya kan? Nah karena itu ada juga negara yang nggak mau langsung kan. Boleh pakai komponen ganja. Tetapi dia hanya bagian dari satu unsur saja umpamanya. Dari obat gitu. Nah sehingga dia membolehkan pun dalam kerangka Apa namanya? Betul-betul pengobatan gitu. Tidak murni ganjanya menjadi obat gitu. Indonesia itu masih melarang. Masih dia menjadi narkotika golongan satu yang sama sekali dilarang gitu. Termasuk untuk kepentingan pengobatan gitu. Jadi kalau mau dirubah ya undang-undang ini harus dirubah dulu. Undang-undang narkotika itu harus dirubah dulu. Bagaimana mendegradasi, menurunkan tingkat pelarangan ganja ini menjadi untuk kepentingan pengobatan. Hal yang langsung direspon oleh pemerintah. Wakil Presiden Maruf Amin Selasa Siang meminta MUI membuat fatwa baru terkait ganja untuk keperluan medis. Saat ini sudah ada puluhan negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk medis. Di antaranya Kanada, Jerman dan juga Turki karena kebutuhan yang mendesak. Ahli bidang adiksi dan rehabilitasi BNN, Dr. Danardi Sosro Sumi Harjo, beberapa penelitian menyebut ekstrak kanabidiol dalam tanaman ganja bisa untuk pengobatan sejumlah masalah medis. Auriga Gustina dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.